Banyak yang mengatakan bahwa terucukan jantan dan betina sama-sama bisa melantunkan suara ropel Hanya saja perbedaannya ada pada polumo suara masing-masing jenis kelamin Secara umum, ciri burung terucukan yang dapat berkicau dengan lantang ataupun keras adalah terucukan jantan Sedangkan sang betina hanya mengeluarkan suara kicau yang lembut atau lirih Jika Anda berkeinginan untuk memelihara burung terucukan dan hendak membelinya Maka sangat disarankan untuk memilih pengicau berkelamin jantan Berikut beberapa perbedaan terucukan jantan dan betina Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Jambul Jambul terucukan jantan sering berdiri tegak dan terlihat gagah Sedangkan terucukan betina jarang ngejambul atau ketika ngejambul pun jambulnya tidak berdiri penuh atau pendek Pada terucukan jantan terdapat beberapa helai bulu halus atau rambut di belakang kepalanya Bulu-bulu tersebut mulai tumbuh ketika terucukan berumur 2-3 bulan Sedangkan terucukan betina tidak memiliki bulu-bulu halus atau rambut di bagian belakang kepalanya Bulu yang menutupi bagian linga terucukan jantan terlihat lebih menonjol keluar dan tebal Sedangkan pada terucukan betina, bulu telinganya tipis dan tidak menonjol keluar Bahkan terkadang terlihat bolong atau tidak tertutup Lingkaran hitam di sekitar mata terucukan jantan terlihat lebih hitam pekat Tebal dan bulat solid Sedangkan lingkaran hitam di sekitar mata terucukan betina terlihat lebih tipis dan warnanya hitam pudar Postul tubuh terucukan jantan lebih panjang dengan bulu ekor yang juga lebih panjang Dengan cara berdiri yang lebih tegak sehingga terlihat gagah Sedangkan postul tubuh terucukan betina cenderung lebih pendek atau buntet dengan bulu ekor yang lebih pendek Ciri suara terucukan jantan adalah lagu bervariasi dengan bervolume kuat dengan ropelan panjang Sedangkan ciri suara terucukan betina adalah nyanyian cenderung monoton dan putus-putus dengan polomo yang tak sekeras ke jantan Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang cara membedakan terucukan jantan dan betina Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!